Intro Barisan pendukung Partai Aceh atau BPPA menuntut Muzakir Manaf mundur dari Ketua Umum Partai Aceh dalam waktu secepat-cepatnya sebab Muzakir Manaf dinilai telah mengambil keputusan sepihak pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa Keputusan itu dinilai melanggar mekanisme Partai Aceh sebab keputusan mendukung Gerindra dan Prabowo tidak melibatkan pengurus dan unsur pimpinan Partai Aceh Ketua Barisan Pendukung Partai Aceh Azmi meminta Muzakir Manaf untuk mempertanggungjawabkan dana sebesar 50 miliar yang diterima dari Partai Gerindra beberapa waktu lalu Barisan Pendukung Partai Aceh menilai tindakan pemecahan terhadap petinggi Partai Aceh di masa lalu oleh Ketua Umum Partai Muzakir Manaf disinyalir syarat kepentingan pribadi Selain itu Mualim dengan mudah melabelkan pengkhianat bagi anggota Partai Aceh yang mengkritisi keputusannya Meminta Ketua Umum Partai Aceh Mualim Tengku Muzakir Manaf mempertanggungjawabkan keputusannya yang tidak sesuai dengan mekanisme Partai Aceh tindakan tersebut di atas menyalahi mekanisme Partai dalam mengambil sebuah keputusan yang legal Barisan Pendukung Partai Aceh ini mengancam jika tuntutan mereka tidak dipenuhi mereka mendesak Muzakir Manaf untuk mundur sebagai Ketua Partai Aceh dalam waktu secepat-cepatnya Muzakir Manaf dipandang lebih mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan partai dan rakyat yang mendukung Partai Aceh Dari Bandar Aceh, Raja Muda melaporkan untuk Aceh Video